Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Simulasi Proteus Sekarang saya akan membuat simulasi Cara membuat PCB di Proteus Ares Disini Ini nyambung Di video sebelumnya Tangkaian kipas otomatis menggunakan sensor PIR Disini saya akan membuat PCB nya Jalur Rangkaian nya Gimana Jika ingin disablon Seperti ini Ini saya sudah Bikin sudah jadi Membuatnya saya sudah jadi Untuk saya akan Memberi tahu Cara mengambil komponen nya dimana Kita untuk mengambil komponen Di Page mode Kita tinggal tulis Kapasitor Konektor Deode Reamp Resistor Yang paling penting Kita harus tahu Simbol-simbol Resistor Itu Apa Simbol-simbol Resistor maupun Komponen yang akan kita gunakan Percuma Kalau kita tidak tahu Bentuk Reel nya Seperti apa Kotak Bulat Persegi Atau seperti apa Kita perlu tahu Itu Perlu tahu Sehingga Ketika menggunakan Ares Tidak Bingung Contohnya Seperti Transistor Disini Transistor Disini Dia Tipenya TO92 Kenapa TO92 Itu bisa Dicek di Datasheet Tinggal kita Buka google Terus tulis Transistor S90 2012 Datasheet Ketika sudah Kita tinggal Lihat Dia Tipe Tipenya Berapa TO 0 TO92 Kita tinggal tulis Disini TO 92 Maka akan muncul Seperti ini Disini ada Tampilan Preview Disini Cukup mudah Tinggal klik Dua kali Atau Kita klik Lalu ok Maka akan Tampil Disini Di bagian Komponen ini Sama Dengan Transistor Potensio Maksud saya Terus Kapasitor Mana yang Plus Mana yang Min Deode Ini relay Relay saya Disini Menggunakan Relay NTC NTE Tipe C Disini Kebetulan Relay disini 5V Yang ini Sedangkan Di rangkaian Saya hanya Menggunakan Relay yang 5 kaki Ini Relaynya 6 6 Kaki Disini Eh maaf Bukan 6 6 8 8 Kalau yang Di Rangkaian Atau Di Schematik Itu Ada 5 Ini Kipas Soket Kipas Ini Soket Sensor Peer Ini Untuk Sensor Peer Bisa Berubah Jika Kemungkinan Bisa Berubah Jika Tipe Atau Jenis Dari Sensor Peernya Berbeda Kita Harus Perhatikan Terlebih Dahulu Pin Pin Dari Ada Power Plus Dan Min Disini Untuk Menaruh Komponen Kita Cukup Pilih Aja Klik Contohan Transistor Kita Klik Klik Kiri Satu Kali Terus Klik Kiri Di Sembarang Tempat Di Mana Yang Akan Kita Tempatkan Komponen Klik Kiri Satu Kali Lalu Geser 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 Untuk Menaruh Komponen Cukup Klik Kiri Satu Kali Lagi Maka Komponen Akan Tertanam Atau Tertancap Ke Bot Ini Kalau Ada Simbol Merah Bullet Seperti Ini Itu Menandakan Kalau Pin Tidak Terhubung Dengan Benar Kalau Terhubung Dengan Benar Tidak Akan Seperti Ini Tidak Akan Ada Lingkaran Garis Warna Merah Kalau Untuk Bentuk Dari Bot Sendiri Cara Penempatan Komponen Setiap Komponen Tergantung Kalau Saya Bilang Seni Seni Kalau Ada Seni Musik Ada Seni Gambar Seni Tari Seni PCB Itu Menurut Saya Terus Untuk Menyambungkan Menyambungkan Setiap Komponen Antarkomponen Ini Kita Menggunakan Track Model Kita Klik Kiri Satu Kali Lalu Pilih Ketebalannya Mulai Dari Default Sampai T T 800 Cuma Saya Biasanya Menggunakan T70 T70 Untuk Menggunakannya Kita Cukup Klik Kiri Dimana Yang Akan Kita Sambungkan Jalurnya Saya Contohkan Disini Klik Kiri Satu Kali Lalu Geser Jika Jika Ingin Membengkokkan Membengkokkan Jalur Kalau seperti ini kan jelek Kalau langsung ke kiri Jadi saya akan luruskan dulu Baru saya bengkokkan Dibuat siku Klik Klik kiri Satu Kali Disini Lalu Geser Lagi Klik Kiri Lagi Ketika sudah Ini kan Masih ada Cukup Kita Klik Kanan Satu Kali Maka Akan Tersambung Untuk Menghapusnya Mudah Cukup Kita Arahkan Sampai Keluar Garis Putih Putus Seperti Ini Kita Klik Kanan Dua Kali Klik Kanan Pilih Delete Atau Klik Kanan Dua Kali Maka Track Nya Akan Terhapus Seperti Itu Nah Disini Juga Ada Untuk Zoom Ini Untuk Zoom Out Ini Untuk Menampilkan Penuh Board Penuh Ini Untuk Milih Area Sesuka Kita Seperti Ini Klik Klik Kiri Habis Milih Klik Kiri Di Pojok Lalu Drag Ke Pojok Kanan Sampai Sesuai Yang Akan Kita Tampilkan Board Lalu Klik Kiri Satu Kali Kapas Seperti Ini Terus Disini Untuk Menghapus Bordernya Ini Cukup Kita Pilih Kursor Sampai Keluar Garis Kita Klik Kanan Dua Kali Maka Terhapus Klik Kanan Dua Kali Maka Terhapus Juga Jika Sudah Membuat Seperti Ini Kita Perlu Tahu Kenapa Warna Biru Disini Adalah Bottom Copper Bottom Chopper Bottom Chopper Ini Biasa Untuk Layer Bawah Layer Pertama Layer Di bawah Bawah PCB Biasanya Warna Biru Tapi Jika Jumper Itu Biasanya Berwarna Merah Top Chopper Untuk Top Slick Ini Seperti Tulisan Seperti Ini Board Add Ini PCB Papan PCB Nanti Saya Contohkan Ini Untuk Memilih Jadi Kita Klik T70 Saya Pilih Track Terus Ini Saya Menggunakan Top Cover Seperti Apa Warnanya Saya Contohkan Klik Kiri Nanti Akan Warna Merah Ini Kita Harus D70 Ukurannya Kalau Ada Kejadian Seperti Ini Kita Klik Kanan Disini Tapi Resikonya Akan Berubah Ke Bottom Top Cover Kita Rubah Lagi Ke Top Cover Disini Tidak Langsung Aja Kita Rubah Paham Saya Contohkan Seperti Ini Saya Menyambungkan Melewati Ini Tanpa Menyambung Warna Biru Jadi Seolah Ini Jumper Saya Kasih Warna Bottom Cover Dulu Sudah Bottom Cover Disini Bisa Dilihat D70 Klik Dua Kali Maka Akan Muncul Hole Disini Untuk Merubah Yang Track Supaya Lebih Lebar Kita Cukup Modif Road Klik Kanan Terus Kita Rubah T70 Change Trace Style Maka Akan Besar Seperti Tuan Ini Kita Tambahkan Hole Disini Pad Stack Pad Stack Ini Round Trock Hole Pad Mode Biasa Saya Gunakan 70 30 Bebas Ini Sesuai Keinginan Ini Biasanya Saya Menggunakan 70 30 Tinggal Klik Diarahkan Klik Kiri Ke Track Yang Akan Dikasih Lubang Seperti Ini Saya Kan Buat Lagi Disini Berwarna Biru Tentunya Masuk Pama Kesini Dia Perumpamaan Aja Ini Terus Kita Kasih Hole Di Kasih Hole Di Sini Seperti Itu Untuk Menyambungkan Tidak Mungkin Berwarna Biru Nanti Ketika Diprint Maka Akan Tersambung Kita Harus Rubah Warna Track Ke Top Cover Atau Tipe Track Ketika Sudah Tinggal Klik Kiri Lalu Sambungkan Seperti Ini Untuk Merubah Biar Serasi Dengan Yang Warna Biru T70 Seperti Ini Maka Dia Tidak Akan Tersambung Ini Ada Di Layar Bagian Atas Ada Di Layar Atas Ini Kita Rubah Juga Seperti Ini Untuk Jumper Jadi Ngelompati Yang Warna Biru Tanpa Menyentuh Terima Tidak Hapus Tidak Termasuk Dari Rangkaian Saya Hapus Rangkainya Seperti Ini Bagaimana Cara Membuat Border Saya Akan Membuat Papan PCB Disini Menggunakan Ini SMT Pad Mode Maaf Bukan Bad Mode Ini Apa Ini Namanya 2D Graphic Book Mode Board Add Pilih Yang Board Klik Kiri Tahan Lalu Drag Sampai Batas Yang Kita Inginkan Lalu Lepas Klik Kiri Satu Kali Ketika Sudah Untuk Mengatur Ini Kita Klik Kiri Satu Kali Lalu Geser Aja Seperti Ini Ini Kan Untuk Awalnya Seperti Ini Kalau Masih Awal Bikinnya Kayak Inilah Tapi Jika Kita Ingin Menambahkan Supaya Ini Tidak Kosong Jadi Biar Kayak Di Pabrik Pabrik Kita Tambahin Ini Graphic Mode Tapi Kita Pilih Di Bat Oh Maaf Bukan Inilah Apa Ini Nah Zone Mode Pakai Yang 730 T40 Kita Pilih Bottom Cover Klik Kiri Drag Jangan Dilepas Ketika Sudah Lalu Lepas Disini Ada Edit Zonanya Saya Pilih Bottom Cover T40 Clearance Di Perlebar 20 Lalu Oke Maka Ini 20 Ini Jarak Antara Apa Namanya Zone Mode Ini Dengan Track Yang Akan Kita Buat Jadi Bagus Hasilnya Jadi Nanti Yang Akan Hilang Ketika Diverit Dikasih Chlorid Itu Yang Hitam Hitam Ini Kalau Yang Biru Akan Tetap Tidak Hilang Untuk Melihat Hasil 3D Kita Klik Output 3D Visualization Mundur Untuk Mengenjilkan Kedepan Scroll Kedepan Itu Buat Besar Memperbesar Untuk Geser Geser Kita Klik Kiri Tahan Jangan Dilepas Lalu Geser Ke Kanan Maka Seperti Ini Jadi Tampilannya Seperti Ini Alat Kita Sambil Geser Klik Kiri Kipas Untuk Yang Bagian Belakangnya Nanti Seperti Ini Wujudnya Disini Ada Yang Buat Siapa Yang Buat DY ALC Jadi Sudah Seperti Di Fabric Kalau Untuk Hole Ini Jadi Kalau Untuk Besar Dari Apa Ini Namanya Lubang Tiap Masing-masing Komponen Itu Tergantung Kita Yang Buat Lebih Alangkah Baiknya Kita Untuk Ukuran Diameter Kaki-kaki Komponen Untuk Keluar Tinggal Kita Tekan Tombol Escape Maka Akan Keluar Dari 3D Simulasi 3D Jadi Seperti Inilah Kalau Membuat PCB Di Proteus Ares Sudah Sekali Kalau Sudah Terbiasa Nanti Penempatan PCB Dan Membuat Tracknya Nanti Akan Membaik Dengan Sendirinya Bisa Karena Terbiasa Sekian Jika Ada Pertanyaan Silahkan Komen Di kolom Komentar Nanti Akan Saya Jawab Semampu Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbiasa